Usia Kabupaten Bekasi pada tahun ini 15 Agustus 2024 yaitu 74 tahun Pendapatan asli daerah sekitar 2 triliun lebih APBD-nya anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2024 yaitu 7 triliun 370 miliar rupiah Maka Kabupaten Bekasi mutlak harus dipimpin oleh putra daerah Kabupaten Bekasi Bupati Bekasi yang notabene bocah Bekasi yang tahu daripada urat nadi Bekasi yang punya keteteng Yang tahu dari urusan cuk sampai urusan yang gede-gede karena dia bocah Bekasi Sebandel-bandelnya bocah Bekasi ketika dia kaya maka dia belanjain duitnya di Bekasi Bukan kemana-mana tapi kalau orang mana tahu yang jadi Bupati Bekasi Maka setelah pensiun Anda tentu bingung harus nemuin dia di mana Kalau bocah Bekasi sudah pensiun masih gampang ditemuin Karena dia masih tetap belanja ke rumah Mang Sidik Ke rumah Ngkong Haji Jinul, ke rumah Mang Komar, ke rumah Mang Komeng Karena dia memang diberanaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku November 2024 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah Bilkada Kabupaten Bekasi Atau pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi peradaan 2024-2029 Kabupaten Bekasi yang didirikan 15 Agustus 1950 Oleh Al-Bawfullah K. Haji Nur Ali Madnu'in Hasibuan dan sahabat-sahabat pejuang Bekasi lainnya Dengan demikian usia Kabupaten Bekasi pada tahun ini 15 Agustus 2024 yaitu 74 tahun Tidak beda jauh dengan usia Republik Indonesia Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten terbesar di wilayah Jawa Barat Dengan penduduk kurang lebih 5 juta jiwa Pendapatan asli daerah sekitar 2 triliun lebih Dan APBD-nya anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2024 Yaitu 7 triliun 370 miliar rupiah Yang sebelumnya pada tahun 2023 besar 7 triliun 118 miliar rupiah Dengan jumlah penduduk dan APBD yang begitu besar Serta potensi pendapatan asli daerah yang melebihi daripada 2 triliun Maka Kabupaten Bekasi mutlak harus dipimpin oleh putra daerah Kabupaten Bekasi Pernyataan ini tentu tidak semena-mena dengan landasan al-sobi ya Atau panatisme kedaerahan belaka Tentu ada pertimbangan dan alasan lain termasuk alasan historis di dalamnya Kalau dulu Kiai Nur Ali CS mendirikan Kabupaten Bekasi Untuk menciptakan sebuah wilayah di Kabupaten Bekasi Yang mengindu kepada Jawa Barat dan misah dari Jakarta Serta menggelorakan negara kesatuan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan Itu salah satunya didasari oleh keinginan Kiai Haji Nur Ali CS Agar Bekasi ini betul-betul menjadi bumi patriot Bumi patriot sejati Makanya berdasarkan perda kota Bekasi Kota Bekasi sekarang bernama kota patriot Dan berdasarkan perda kota Bekasi Kabupaten Bekasi dinamakan bumi patriot sejati Kabupaten Bekasi adalah Induk Dan merupakan kakak kandung dari kota Bekasi Yang mekar pada tahun 1996-97 Kenapa Bekasi pada pilkada besok November 2024 Harus orang Bekasi yang menjadi pimpinan daerah Ini bukan rasis, ini bukan panatisme buta Ini bukan mengajarkan kepada orang Bekasi Untuk hanya cinta kepada orang Bekasi asli Peribumi, tidak Pertama, bahwa untuk memperjuangkan lokal wisdom Ala urep, kearifan lokal Dibutuhkan orang yang betul-betul tahu Tentang latar belakang pendulian Bekasi Tentang sosial kultur Bekasi Tentang budaya Bekasi Tentang Bekasi diriliin untuk apa Tentang bahwa Bekasi ini adalah salah satu daerah pelopor perjuangan Yang digelorakan oleh Al-Mawfullah K.H.Nur Ali Pendiri Bekasi Beserta kawan-kawannya termasuk Madnu'in Hasibuan Atau M.H.Sibuan Bocah Bekasi tahu apa yang harus diperjuangkan Untuk kepentingan rakyat Bekasi Baik orang Bekasi yang memang asli Bekasi Maupun pendatang yang sudah menjadi warga Bekasi Maka Bocah Bekasi asli Bekasi akan tahu Harus mengambil kebijakan apa Untuk mensejahterakan rakyat Bekasi secara keseluruhan Yang kedua Bahwa Bocah Bekasi Saat menjabat Bupati Maupun tidak menjabat Bupati Maka harta bendanya tetap ada di Bekasi Dia tidak akan hijrah kemana-mana Dan tetap belanja keluar duit Nyari untung di Bekasi Artinya perputaran uangnya adalah untuk Bekasi-Bekasi juga Baik ketika masih menjabat Bupati Maupun ketika yang bersangkutan pensiun Yang ketiga Fakta Bahwa sekarang Bocah-Bocah Bekasi Anak-anak kecil Anak-anak SD Anak SMP Anak SMA Bahkan yang sudah kuliah Ketika ditanya Lebih kenal mana pendiri Bekasi Dengan bangunan-bangunan megah pusat-pusat perbelanjaan Maka jawabannya adalah Mereka lebih kenal Mall Maaf ya Mereka lebih kenal pusat-pusat perbelanjaan Tempat-tempat hiburan Daripada ketika ditanya Siapakah yang mendirikan Bekasi Maka ketika Bekasi dipimpin oleh Bocah Bekasi Hal ini yang harus ditekankan kembali Bahwa Bekasi boleh maju secara industri Bekasi boleh menjadi pusat industri Boleh menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara Tetapi haruslah diingat Bahwa Bekasi ini didirikan dengan darah dan air mata Serta nyawa Dan penuh sikap patriotisme Oleh K.H. Nur Ali Dan pejuang-pejuang lain Pendiri-pendiri Bekasi yang lain Di bumi patriot sejati ini Jika Bekasi dipimpin oleh Bocah Bekasi Maka dia tidak akan menolak investasi Dia tetap memajukan daerahnya Dengan berbagai macam kreasi Tetapi dia tidak lupa untuk menekankan Pada tingkat panatisme kedaerahan Yang memang Bekasi itu Identik dengan jiwa-jiwa pemberani masyarakat lokal Jawara, santri, bersatu Menghadang Belanda, menghadang penjajah Lalu mendirikan Bekasi, Kabupaten Bekasi Pada 15 Agustus 1950 Ingin menjadi daerah otonom Ingin menjadi daerah yang maju industrinya Yang maju pertaniannya Yang maju wisatanya Tapi juga generasinya Tidak melupakan sejarah Kabupaten Bekasi yang unggul Dalam perindustrian Dalam pertanian Dalam pariwisata Tapi tidak melupakan Pisi-misi yang lainnya itu Yang tercantum dalam perda Masyarakat agamis yang unggul Dalam bidang perindustrian Dalam bidang pertanian Dalam bidang pariwisata dan sebagainya Tetapi ada kalimat awal Yaitu masyarakat agamis Masyarakat agamis ini Bukan cuma bicara Islam Tapi juga masyarakat agamis Agama-agama yang lain ada di dalamnya Boleh maju secara industri Boleh maju secara pariwisata Boleh maju secara pertanian Tetapi sikap-sikap kejujuran Tidak korupsi Sikap-sikap persaudaraan Sikap-sikap religiusitas Harus dijunjung tinggi Oleh Bupati Bekasi Yang notabene bocah Bekasi Yang tahu daripada Urat Nadi Bekasi Yang punya keteteng Yang tahu dari urusan cu Sampai urusan yang gede-gede Karena dia bocah Bekasi Maka pernyataan saya ini Tidak mengandung rasis Panatik membabi buta Sebagai bocah Bekasi Lalu kalau ada pertanyaan Kok kalau dipimpin bocah Bekasi Tidak maju Ada yang umpamanya Tertangkap karena korupsi Itu bukan kultur Bekasi Itu kembali kepada Orangnya masing-masing Tetapi garis besarnya adalah Bocah Bekasi harus Jadi Bupati Bekasi Karena dia tahu ketetak Bekasi Dia tahu cuk Bekasi Dia tahu urusan yang paling kecil Yang paling gede Dari urusan sejadah sampai Harap-jadah tahu semuanya Bocah Bekasi Adapun bagaimana cara Bocah Bekasi ketika menjabat Tidak terkontaminasi Dengan kehidupan Mewah kehidupan Megah kehidupan Yang kemudian menjerumuskannya Kepada tindakan Tindak pidana korupsi Itu tergantung kepada Pribadinya masing-masing Dan siap dari sekitar masing-masing Maka pilihannya adalah Tetap Bahwa bocah Bekasi Harus kita dukung Harus kita support Harus kita menangkan Di Pilkada November 2024 Untuk memimpin Kabupaten Bekasi ini Itu kata kuncinya Kabupaten Bekasi Butuh jawara Butuh santri Kabupaten Bekasi Butuh dipimpin Yang pemberani Kabupaten Bekasi Butuh pemimpin muda Butuh pemimpin Yang kaya akan Inovasi dan kreasi Bocah Bekasi Kudu Bupati Yang kemudian Dikelilingi oleh Orang-orang yang Pisioner Sebandal-bandal Bocah Bekasi Ketika dia kaya Maka dia belanjain Duitnya di Bekasi Bukan kemana-mana Tapi kalau Orang mana tahu Yang jadi Bupati Bekasi Maka setelah pensiun Anda Tentu bingung Harus nemuin dia Dimana Kalau bocah Bekasi Sudah pensiun Masih gampang ditemuin Karena dia masih tetap Belanja ke rumah Mang Sidik Ke rumah Kauhaji Jinul Ke rumah Mang Komar Ke rumah Mang Komeng Karena dia memang Diberanakin Sekolah TK Sekolah SMP Sekolah SMA Sekolah Usahanya Semuanya Di Bekasi Satu kata kunci Jangan lupa November 24 Bocah Bekasi Yang kenal dengan Kebekasian Karena dia Diberanakin Di Bekasi Salam Bekasi Salam Peradaban Salam Persatuan Salam Perjuangan Salam Kesejahteraan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih